Baik, berikutnya kita akan masuk pada peragak makhluk dan sifat iman dari Pembangunan Tasik Pilawa, kurutan makhluk yang kedua. Perhatikan, untuk berikutnya kita masuk pada pembahasan makhluk al-khaluk. Apa al-khaluk itu? Makhluk tenggorokan. Jadi masih makhluk tenggorokan, gimana? Pangkal tenggorokan paling dalam. Jadi pangkal tenggorokan paling dalam bisa juga digatakan tenggorokan-tengorokan bagian bawah. Boleh, ya sekali lagi pangkal tenggorokan paling dalam bisa juga digatakan dengan tenggorokan paling bawah. Apa itu? Tempat kornya dua huruf. Apa itu? Hamzah dan? Hamzah dan? Pertama, kita tanya ya. Ingat. Hamzah diucapkan dengan jelas tapi lembut. Jika lagi, Hamzah diucapkan dengan jelas tapi lembut. Nah, bagaimana mau ucapkan Hamzah dengan jelas tapi lembut? Coba perhatikan. Perhatikan ini contohnya sederhana ya ketika suput. Perhatikan. A, kirukan. A. Jelas tapi lembut. A. 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 I. 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 U. U. Ya, pusatnya bersama-sama. A. I. U. Bagus. Pusatnya bersama-sama. A. Jelas tapi lembut. A. A. Coba. A. 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 Jelas. A. A. Terus. I. Jelas tapi lembut. I. I. U. U. Nampaknya pusat-pusat dari kemang sukan yang lembut-lebut. Apalagi memanggil suaminya. A. A. Coba A ya. Jelas tapi lembut. A. Terus sama. H. Terus. I. Ya. U. Ini namanya juga tapi lembut. Untuk sementara ketika kita membaca A. Jangan bayangkan suaminya memanggil ya. Jelas ya. Itu ya. Itu Hamzah. Hamzah diucapkan dengan jelas tapi lembut. Faham semuanya? Oke. Lanjut. Berikutnya. H. Ya. Diucapkan dengan lemah. Lemah. Kenapa lemah? Karena hamz. Apa? Sama-sama. Nah, liat. Akan tetapi berat diucapkan dibandingkan dengan H. Coba kita ucapkan ya. H itu lemah. Ya. Tapi kalau H, dia berat diucapkan dibandingkan huruf H. Kenapa? H tenggelokkan. Bagian dalam. Bahwa kalau H tenggelokkan. A. Ditu alasan. Oke. Saya perhatikan perhatikan. Mulut dibuka. Jelaskan. A. Ayo. A. 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 I. 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 U. U. Coba. Bandingkan dengan H. A. A. I. I. U. 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 Coba dengan H tadi. Mana yang berat? H. H. Coba. Ayo. A. 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 Jadi ya. H. Diucapkan berat. H. Diucapkan berat. H. 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 Jelas ya. Nah ini. Bedakan. Khususan warga sudah. Kuala Ali. Kuala Sofi. Bedakan kata Rafa. Dengan H. H. Kata meter. Tukar-tukar. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Kita ulang lagi. Hamza dan H. Bersama-sama. Satu. Dua. Tiga. Bersama. A. Jelas. A. Terus. I. Duk. Duk. Jangan terjadi silahia. Iya diantara kita. Jangan terjadi silahia dulu. A. I. U. Bersama ayo. A. I. U. Terus. A. I. U. Bersama-sama. Kompas. Bagus. Terus. Berikutnya perhatikan. Tindarkanlah mengucapkan berat. Hamza. Dengan lama atau sangat. Buat. Bagaimana? A. Coba turun, Ustaz. A. A. I. I. U. U. Lemah. Terus. Terus. H. H. I. 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 U. U. Lemah tidak boleh. Terus. Berat. Tidak. Berat. Sedang-sedang. Saran. Selanjut. Selanjut. Dindarkanlah mengucapkan hurufa dengan sangat berat. Sangat berat. Terus berat. Sudah berat. sudah tetap ditambah lagi ya gapakan lengovan aa nggak boleh bisa dipahami audğğğğğ Undang tidak penjelasan ini oke udah cukup sekian Terima kasih.